Masih ingat Alfred Warkopi, pernah viral mirip kasino Warkop DKI, ini kabarnya sekarang. Dua tahun yang lalu Warkopi sempat membuat heboh warganet karena wajahnya diduga mirip dengan anggota Warkop DKI. Tak hanya dihujat perihal mirip, Warkopi juga dituding menjiplak Warkop DKI yang sudah legend. Hal ini berawal dari nama yang nampak sangat mirip dengan Warkop DKI. Bahkan masalah ini sempat disindir oleh salah satu anggota Warkop DKI yaitu Indro Warkop. Meski sempat berseteru, kini permasalahan tersebut telah selesai. Adalah sosok Alfred, personil Warkopi yang dianggap mirip dengan mendiang kasino. Diketahui, kini ia telah mengganti nama menjadi Dimas, dan mengubah penampilannya. Lantas, bagaimana kabarnya sekarang? Dilansir dari Instagram pribadinya, Alfred kini mengganti namanya menjadi Dimas Makubois. Ia juga mengubah penampilannya berbeda dari yang dulu. Setelah dituding menjiplak Warkop DKI, grup beranggotakan Alvin Dwi Krisnandi, Sepri Adi, dan Dimas Kusnandi, tersebut mengganti nama dari Warkopi menjadi Makubois. Makubois sempat disibukkan dengan kegiatan syuting film bergenre horror garapan rumah produksi MVP Pictures. Film karya sutradara Odice Harahap yang skrip ditulis oleh Imam Darto ini berjudul Duit Ekspres. Meski tak lagi memakai nama Warkopi, saat ini ketiga pria muda ini juga aktif membuat konten bareng di SDA Daily Vlog. Tak hanya Alfred, potongan rambut dari Sepri Adi juga lebih pendek dibandingkan dulu. Terima kasih telah menonton!